Terima kasih telah menonton Saya lahir di Jakarta 12 Desember 1962 Terakhir saya sarjana political science Dan saya waktu itu double major Menempuh pendidikan double major Satunya lagi comparative development studies Mungkin bahasa Indonesia studi pembangunan Di Trent University di Kanada Saya sudah banyak membaca dari kecil Ayah saya wartawan, ibu saya, ibu rumah tangga Tapi yang sangat senang membaca Jadi mereka berdua memberi Begitu banyak Apa namanya Dengan kepada Kami bertiga Saya bertiga bersaudara Saya anak bungsu Untuk membaca Itu seperti suatu hal yang alamiah saja Kami banyak membaca Lalu kami mencoba menulis Dan mengirimkannya ke kuncung Ke kawanku Saya gak pernah sedikit pun Memikirkan target saya Pembaca muda Atau tua Atau Milenial Sama sekali enggak Karena kalau saya mulai begitu Nanti akhirnya saya customize Ceritanya jadi customize Oh anak milenial gak suka nih tema 65 Kalau gitu mari kita Jadi saya benar-benar Ingin setia sama karakternya Sama tokohnya Nanti dengan sendirinya Menurut saya sih Kalau memang Jujur ya Following the character Kayaknya Umur berapa saja juga bakal suka Asal Kita betul-betul mengikuti How the character Talks And how the character Apa namanya Act gitu ya Suai gitu Dia harus konsisten Kalau jurnalistik Pertama Itu sangat mudah Mendefinisikannya Karena itu Adalah Suara Media Jadi suara media di tempat saya bekerja Jadi Itu Apapun yang ditulis di situ Itu semuanya harus melalui sebuah rapat yang panjang Melalui sebuah kesepakatan Jelas itu bukan pribadi It's It's a Sikap dari sebuah institusi yang namanya Tempo Kalau misalnya media lain ya media tersebut Jadi beda sekali Kalau dalam fiksi Bedanya dengan jurnalisme itu Pertama Tentu itu dunia imajinasi Dunia rekaan Kedua Prinsip saya Tadi Anda menanyakan Apa yang saya imani adalah Following the character Jadi Kita Mengikuti Hidup dari Tokoh ciptaan itu Pertama kali Kenapa saya tertarik ingin menulis Karena Saya Pertama kali bertemu sama mereka Sama para eksil Di Paris tahun 88 Jadi itu memang ada Restoran itu Dan memang Para eksil itu ada belasan ribu di Eropa Gitu loh Jadi Perjalanan hidup Bapak Omar Saita Marhum itu Ketika beliau pergi untuk sebuah Konfrensi di Chile Di Santiago Itu benar Jadi itu yang saya pakai Dan kemudian Namanya meletus Mereka gak bisa pulang Laut bercerita Matilah engkau mati Kau akan lahir berkali-kali Sang penyair pernah menulis Sebaik puisi ini Di atas secarik kertas lusuh Saat itu Dia masih berambut panjang Mengapai pundak Dan bersuara parau Karena banyak berorasi Di hadapan buruh Ia menyelipkannya Kedalam sebuah buku tulis Bersampu hitam Dan mengatakan Itulah hadiah darinya Untuk ulang tahunku Yang ke-25 Sembari mengepulkan Asap rokoknya Yang menggelung-gelung ke udara Dia mengatakan Aku harus selalu bangkit Meski aku mati Tetapi Hari ini Aku akan mati Terima kasih telah menonton